Pemirsa kasus COVID-19 di Indonesia kembali mengalami kenaikan signifikan hingga 80 persen. Sementara pemerintah terus berupaya menangani penularan pneumonia mikroplasma pada anak yang terjadi beberapa waktu lalu di Jakarta. Meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia dinilai terjadi karena imunitas terhadap infeksi COVID-19 belum terbentuk dengan baik dan menurun seiring waktu. Untuk meningkatkan imunitas, masyarakat diimbau untuk melegapi vaksinasi puster. Selain itu, warga negara Indonesia juga diimbau untuk menunda perjalanan ke luar negeri untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Meski menggalami peningkatan dalam sepekan terakhir, Kementerian Kesehatan belum menemukan adanya varian baru COVID-19 yang ada di Indonesia, yaitu sub-varian Omicron BA-286 yang kini didominasi di banyak negara tetangga. Seperti Singapura dan Malaysia. Kalau kita lihat bulan-bulannya ini sampai November, datanya menunjukkan memang terjadi peningkatan. Lihat Oktober, 65 kasus yang terkonfirmasi. Di November 20-26 ada 151. Jadi tiga kali ini peningkatannya kalau kita lihat ya dari Oktober ke November. Jadi pesan dari sahabat untuk sahabat, mencegah itu lebih baik. Kedua, melaksanakan protokol kesehatan dan vaksinasi terbukti menyelamatkan kita dari pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, mari kita mulai terapkan kembali protokol kesehatan dan vaksinasi. Sementara itu pemerintah terus berupaya menangani penularan penumonia mikoplasma pada anak yang terjadi beberapa waktu lalu di Jakarta. Walaupun sudah dinyatakan sehat, namun belum diketahui apakah itu memang penumonia yang sama dari Cina atau kasus baru dalam penularannya. Setelah kami konfirmasi, saat ini ada enam kasus penumonia mikoplasma yang pernah dirawat di beberapa rumah sakit. Ada dua, yang lima di medistra dan satu di rumah sakit JWCC. Dari enam ini tentu kami akan melakukan penuh surat, itu kita akan kejar sehingga kita bisa melakukan intervensi karena penularannya kan drop.